video kali ini lebih awal, takutnya kalian mau malmingan bro buat yang jonas masih bisa ikutan di video kali ini saya mau share sekalian mau menjelaskan sedikit tentang ram manager atau ram optimizer apalagi kalian yang demen banget nih main game dan ram kalian itu sering banget yang namanya mepet nah sekalian bisa di download ram managernya langsung di channel official nya jadi gak perlu cari kemana-mana memang sih yang namanya ram manager itu opsional banyak banget versinya jadi kalian tinggal memilih aja kalian bisa pasang ram manager ini lewat magis versi 19 sampai versi 20 keatas jadi daripada kalian penasaran mendingan langsung aja ke videonya tapi tunggu dulu disini ada intro cuman sedikit aja paling beberapa detik oke video hari ini pembahasan tentang ram manager atau ram optimizer dan buat kalian yang komennya gak dibalas bisa langsung chat via telegram secepatnya sekitar seminggu baru gue bales nah apa kalian semua sudah paham ram manager dan gimana cara kerjanya oke sedikit-sedikit aja gue jelasin kalau kebanyakan nanti bakalan overdosis jadi ram manager itu adalah script sejenisnya tweak atau modul magis yang memodifikasi sebuah lkm ini dimaksud dengan low memory killer atau bisa juga disebut tax killer yang mengikis penggunaan ram di setiap aplikasi berjalan agar penggunaan ram lebih efisien dan tidak boros menutup case aplikasi dimana aplikasi tersebut sudah tidak digunakan dalam waktu beberapa detik jadi intinya ram manager itu adalah melegakan atau meminimalis penggunaan ram dan ini sangat bermanfaat banget buat kalian yang ram nya dibawah 3 giga tapi misalkan kalau yang di atas 3 giga sepertinya gak perlu kalian pakai ram manager oke sepertinya penjelasan tentang ram manager sudah cukup jelas gue jelasin di awal disini gue gak pakai ram manager disini cuma pakai modul magis, redmi note 7, stereo, speaker mode dan disini sama gue mau dites pakai ram monitor soalnya kebetulan disini gue gak pakai ram manager untuk device redmi note 7 dengan kapasitas ram 3 giga dan dengan pemakaian standar tanpa buat main game disini pemakaian 1,9 atau hampir ke 2 giga apalagi ini device kalau misalkan di jalankan atau misalkan dimainkan buat main game entah itu pubg atau entah itu game-game berat yang lainnya yang membutuhkan ram besar nah kalau misalkan kalian suka dengan kontennya silahkan kalian like dan subscribe channelnya oke oke lanjut lagi ke topik disini sama gue mau dites pakai aplikasi AIDA64 soalnya aplikasi AIDA64 juga bisa melihat kapasitas dan free ram bisa kalian lihat disitu free ram nya hanya mencapai 700 MB atau sekitar setengah giga oke sekarang langsung aja kita ke pemasangan kalian masuk ke magisk manager kemudian kalian masuk ke bagian modul dan kalian klik tanda plus dan selanjutnya kalian cari ram optimizer yang udah kalian download yang linknya sama gue disiapkan di deskripsi jadi tinggal kalian comot aja secara gratis dan disini juga gue menyimpan beberapa versi ram manager tapi kalian sepertinya udah punya file nya jadi gak perlu gue share atau misalkan kalau kalian pengen file nya kalian bisa masuk ke grup telegram gak tau nih gue nyimpen ram manager nya itu dimana saking banyaknya file ini bro oke sudah ketemu sekarang kita flash aja dan kita cek di bagian modul magisk takutnya ram optimizer nya hilang kayak mantan soalnya mantan sering hilang bro nah disini kalau misalkan udah muncul kita restart hp nya nah kalau misalkan hp kalian udah nyala seperti biasa yang sering gue ingetin kalian masuk magisk manager kemudian kalian cek modul magisk yang tadi kalian install soalnya sering banget hilang kalau misalkan modul magisk nya hilang itu berarti kendala dari versi magisk yang kalian pakai kalian bisa turun ke versi magisk yang sebelumnya dan kita tes di bagian ram monitor bisa kalian lihat disitu penggunaan cuma mencapai 1,5 atau 1,6 yang sebelumnya penggunaan ram itu bisa mencapai 1,9 atau hampir 2 giga jadi lumayan ya bro cuma modal 1 modul magisk saja kalian bisa menghemat atau kalian bisa menambah ram kalian sebesar 300 sampai 400 MB kalau misalkan kalian masih gak percaya kita cek lagi di bagian aplikasi kedua yaitu AIDA64 dan disini free ram nya bisa mencapai 800 sampai 900 MB yang tadinya mencapai sekitar 600 ya 600 sampai 700 sedangkan disini free ram nya bisa mencapai 800 sampai 900 nah setelah gue tes beberapa hari sekitar 3 atau 4 hari dan ini benar-benar work di hp redmi note 7 pro dengan custom room rr android 9 dan semoga aja modul magisk ini juga bisa work di device kalian cara kedua buat menambah kapasitas ram itu ada lagi bro dengan cara yang kedua kalian pergi ke counter oke kalau misalkan udah sampai ke counter kalian jual hp kalian nanti kalian dapat duit lalu kalian ngumpulin dan kalau misalkan sudah cukup buat beli hp sultan nah kalian belikan hp yang kapasitas ram nya 4 sampai 5 giga atau 6 dan buat kalian kalau misalkan gak cocok pakai modul magisk ini gimana cara hapus atau cara uninstall modul magisk ini itu benar-benar gampang banget bro kalian masuk ke magisk manager dan kalian klik garis 3 yang ada di sebelah kiri atas kalian pergi ke bagian modul kalian klik disitu ada ram optimizer dan di sebelah kanan nya ada tanda checklist dan ada mirip tempat sampah kalau misalkan buat tanda checklist itu buat menonaktifkan sedangkan tanda sampah itu buat menghapus jadi kalian bisa pilih antara salah satu mau yang kiri atau yang kanan mau dihapus atau mau di nonaktifkan setelah kalian ubah di bagian pengaturan entah kalian pilih yang checklist atau tempat sampah kalian diwajibkan untuk restart hp nya kalau misalkan gak di restart otomatis secara manager masih tetap berjalan kalau misalkan ada yang nanya bang modul magisk ini support buat device apa aja nah disini ram optimizer ini sengaja sama gua dibuat universal jadi bisa buat device apa aja jadi buat kalian yang pakai device ofif atau odo atau xiaomai atau samsul atau usus pokoknya support semua device oke sepertinya sudah cukup lengkap apa yang gua jelasin tentang ram manager atau ram optimizer tapi kalau misalkan di device xiaomai itu kalau misalkan yang belum di root ada optimasi miwi itu hampir sama aja seperti ram manager seperti yang gua jelasin kalau misalkan komennya gak dibalas silahkan kalian chat di telegram dan silahkan kalian pantau terus channel ini soalnya channel ini selalu membahas tentang mondo magisk entah itu game dan entah itu baterai soalnya semuanya pasti universal dan di video ini juga ada beberapa tentang membahas hardware atau bongkar mesin jadi kalau misalkan kalian yang hobi bongkar atau hobi ngotak ngotak mesin sepertinya cocok buat kalian oke sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat buat kalian untuk feedbacknya atau untuk kritik dan saran silahkan kalian tulis di kolom komentar oke so sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax